Hai guys, Balem Movie disini. Di video kali ini kita akan membahas film terbaru yang merupakan sequel kedua dari film Venom yang berjudul Venom Let There Be Carnage. Film ini adalah sequel kedua dari film Venom yang baru saja dirilis di tahun 2021. Tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah penjara yang dikenal sebagai tempat dikumpulkannya para tahanan dengan kasus kejahatan yang berat. Di sana terlihatlah sepasang kekasih yaitu Kletus Cassidy dan Francis Barrison atau Shriek. Francis diketahui memiliki kekuatan untuk mengeluarkan gelombang suara yang sangat besar, sedangkan Kletus merupakan seorang psikopat yang pernah menjadi objek penelitian. Pada tahun 1996, kedua sejoli ini pun dipisahkan oleh pihak berwajib. Hal itu tentu membuat Kletus sangat marah karena harus dipisahkan dengan wanita yang ia cintai. Di tengah perjalanan, Francis melakukan pemberontakan dengan menggunakan kekuatannya. Beruntungnya, seorang petugas berhasil menggagalkan rencananya itu dengan cara menembak Francis. Beberapa tahun kemudian, Francis mendapatkan kabar bahwa Kletus, lelaki yang sangat ia cintai, akan segera dijatuhi hukuman mati atas semua kejahatannya. Scene lalu beralih memperlihatkan Eddie yang diminta datang ke kantor polisi. Di sana, seorang polisi menyampaikan pesan dari Kletus yang ingin bertemu dengan Eddie. Setelah itu, Venom pun keluar dari tubuh Eddie dan berniat untuk melahap kepala polisi tersebut. Eddie yang melihat hal itu pun langsung menarik Venom dan membawanya ke dalam bilik kamar mandi. Di sana, mereka pun berdebat satu sama lain, sampai beberapa saat kemudian mereka berdua pun mulai tenang dan memutuskan untuk menyetujui pertemuan dengan Kletus. Sesampai di penjaranya, Eddie masih bingung dengan alasan Kletus ingin menemuinya. Namun, sebagai seorang jurnalis, ia berusaha profesional agar setidaknya dari pertemuan itu ia mungkin mendapatkan informasi yang bisa membantu para polisi. Di dalam pertemuan itu, Kletus menolak menjawab pertanyaan Eddie seputar kasusnya dan malah lebih banyak membicarakan tentang Francis, wanita yang ia cintai. Bahkan, Kletus meminta Eddie untuk menuliskan tentang kisah cintanya dengan Francis di koran. Sebelum mengakhiri pertemuan itu, Venom memperhatikan beberapa coretan yang ada di dalam sel tahanan milik Kletus. Ia berharap mungkin dari coretan-coretan itu, terdapat petunjuk yang bisa membantu Eddie. Sesampai di apartemennya, Venom langsung menguasai tangan Eddie untuk menggambar semua coretan di dalam sel Kletus. Tadi duga, dari coretan-coretan itu, mereka pun menemukan sebuah tempat yang Kletus gunakan untuk menguburkan semua mayat orang-orang yang ia bunuh. Dengan informasi itu, para polisi pun berhasil mengevakuasi jasad orang-orang yang telah terkubur di sana. Kletus akhirnya dijatuhi hukuman mati dan akan segera dieksekusi. Sementara itu, Venom yang berada di apartemen terlihat mengamuk menagih janji kepada Eddie agar bisa memakan orang-orang yang jahat. Namun nyatanya Eddie tetap saja melarangnya. Ia hanya memperbolehkan Venom untuk mengonsumsi ayam dan coklat. Hal itu pun membuat Venom sangat marah karena ia sudah sangat kelaparan. Lalu, Eddie pun mengajak Venom ke toko Nyonya Chen untuk membeli coklat yang biasa dimakan oleh Venom. Sayangnya, Nyonya Chen berkata bahwa coklat yang Venom inginkan ternyata sudah habis. Tidak kehabisan cara, Eddie pun langsung mengajak Venom ke pertenakan ayam. Di sana, Venom terus marah-marah karena ia merasa bahwa otak ayam sangatlah kecil dan rasanya aneh. Berbeda dengan otak manusia yang ukurannya lebih besar dan rasanya enak. Namun, Eddie terus bersih keras bahwa Venom harus terbiasa memakan ayam dan dilarang keras untuk memakan manusia. Tak lama kemudian, mereka berdua mendapatkan telpon dari Annie mantan kekasih Eddie. Eddie pun langsung bergegas untuk menghampiri Annie di sebuah restoran. Tak disangka, di sana Annie mengatakan kepada Eddie bahwa ia kini telah bertunangan dengan dokter Dan dan akan segera menikah. Eddie yang mendengar hal itu hanya bisa kecewa dan sedih karena sejujurnya ia masih menyimpan perasaan untuk Annie. Dengan perasaan galau, Eddie pun segera pergi dari restoran itu dan kembali ke apartemennya. Kesokan harinya, Venom terlihat mencoba menghibur Eddie dengan membuatkan sarapan untuknya. Namun, kelakuan Venom itu malah membuat dapur terlihat sangat kacau dan berantakan. Dengan tangannya yang banyak seperti gurita, Venom juga membantu Eddie untuk melakukan banyak kegiatan di dalam rumah yang ujung-ujungnya juga berakhir berantakan. Setelah itu, Venom pun mengambilkan beberapa surat untuk Eddie. Di sana terlihat salah satu surat yang ternyata dikirim oleh Kletus. Surat itu berisi pengalaman hidup Kletus sejak kecil sampai sekarang. Kletus menceritakan bagaimana awal mula ia menjadi seorang psikopat yang membunuh semua anggota keluarganya. Sampai akhirnya, ia pun bertemu dengan Francis, seorang gadis yang selalu mendukung dan menyemangatinya. Setelah itu, Eddie pun langsung bergegas pergi untuk menemui Kletus. Dalam pertemuan itu, Kletus mengatakan kepada Eddie bahwa mereka berdua sebenarnya sama. Hal itu pun tentu membuat Venom tidak terima. Ia lantas langsung menyerang Kletus dengan tubuhnya. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh Kletus untuk menggigit tangan Eddie. Dari gigitan itu, Kletus pun sadar bahwa yang ia dapatkan bukanlah darah manusia normal, melainkan cairan lengket berwarna hitam pekat. Setelah sampai di apartemennya, Eddie langsung memarahi Venom karena bersikap gegabah di dalam penjara. Ia tidak seharusnya terpancing amarah dan menyerang Kletus. Bahkan, tindakan Venom itu bisa membahayakan identitas mereka jika nantinya ketahuan oleh orang lain. Alhasil, keduanya pun saling berdebat satu sama lain. Venom tentu saja tidak terima jika Eddie terus saja menyalahkannya. Karena bagaimanapun juga, ia melakukan hal itu untuk membela Eddie. Venom yang sangat marah lantas menyerang hidung Eddie berkali-kali. Keduanya sama-sama keras kepala dan tidak mau mengalah. Terlihat seisi apartemen itu sangat kacau karena perkelahian mereka. Bahkan, Venom tak segan-segan melemparkan barang-barang kesayangan Eddie keluar jendela. Eddie pun langsung menyetrum dirinya sendiri agar Venom keluar dari tubuhnya. Venom yang kesakitan lantas langsung keluar dari tubuh Eddie dan berpindah masuk ke dalam tubuh orang lain yang berada di luar apartemen. Venom memberikan salam perpisahan dengan menghancurkan motor kesayangan Eddie dan memberikan jari tengah untuknya. Di tempat lainnya, tibalah waktu untuk Kletus menghadapi eksekusi mati di hadapan beberapa saksi. Ia akan disuntikan sebuah cairan yang akan langsung membunuhnya. Namun, di tengah-tengah eksekusi itu, Kletus tiba-tiba merasakan kesakitan dan kejang-kejang. Perlahan-lahan, tubuhnya pun mulai berubah. Tadi sangka, benih Venom yang ia gigit sebelumnya sekarang telah berubah menjadi simbiot bernama Carnage. Sosok ini terlihat sangat mirip dengan Venom, namun berwarna merah terang. Tidak seperti Venom, Carnage dikenal lebih sulit dikendalikan dan tentunya lebih ganas. Carnage pun mengamuk dan mulai membantai siapapun yang mencoba menghalanginya. Puluhan peluru yang datang tak mampu menghentikan Carnage. Ia pun memakan kepala penjaga sipir untuk menambah kekuatannya. Karena hal itu, Carnage pun berhasil kabur dari penjara tersebut. Sementara itu di apartemennya, Eddie terlihat masih sibuk membereskan semua kekacauan akibat pertengkarannya dengan Venom. Setelah semuanya sudah rapi, Eddie pun didatangi oleh seorang detektif yang melaporkan bahwa Kletus berhasil kabur dari penjaranya. Detektif itu pun meminta Eddie untuk berhati-hati, karena bagaimanapun juga, Eddie adalah orang yang sudah membongkar semua kejahatan yang selama ini disembunyikan oleh Kletus. Karena hal itu, Eddie pun segera menyelidiki keberadaan Kletus dari beberapa gambar yang sebelumnya dibuat oleh Venom. Dari penyelidikan singkatnya, Eddie pun mendapatkan informasi bahwa Kletus kemungkinan besar akan pergi membebaskan kekasihnya. Setelah itu, Eddie pun langsung mengabarkan hal itu kepada detektif. Di sisi lain terlihat Venom yang terus-menerus berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Rupanya, Venom mengalami kesulitan untuk menemukan tubuh yang cocok untuknya. Sampai akhirnya, ia pun bergabung di dalam pesta Halloween dengan sosok aslinya. Orang-orang tentu tidak curiga karena berpikir bahwa Venom sedang menggunakan kostum. Venom menikmati pesta itu, namun akhirnya ia pun kelelahan dan masuk ke dalam tubuh Nyonya Chen. Sementara itu, Kletus yang sudah mengetahui lokasi kekasihnya langsung bergegas untuk membebaskan Francis. Dengan kekuatannya yang sekarang, ia pun berhasil dengan mudah membunuh para penjaga dan dokter yang sudah mengurung Francis. Karena penjaga yang dikerahkan sangatlah banyak, jadi Francis pun menggunakan kekuatannya untuk membantu Kletus. Namun sayangnya, kekuatan itu ternyata juga membuat Carnage merasa kesakitan. Karena ia sama seperti Venom yang lemah pada api dan juga gelombang suara. Kendati demikian, sepasang kekasih itu pun tetap berhasil kabur dari pengejaran. Dari kejadian itu, detektif pun langsung menciduk Eddie karena berpikir bahwa Eddie menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan kebebasan Kletus. Namun, Eddie tentu tidak mungkin mengatakan apapun tentang Venom. Alhasil, ia pun meminta detektif untuk menghubungi Annie. Setelah berhasil bertemu dengan Annie, Eddie pun langsung meminta bantuan Annie untuk mencari Venom. Karena untuk sekarang, hanya Annie yang bisa Eddie percaya. Tak lama kemudian, Annie pun pergi ke toko Nyonya Chen untuk menanyakan keberadaan Venom. Namun, tingkah laku Nyonya Chen sangatlah mencurigakan. Sehingga Annie bisa langsung tahu bahwa Venom sekarang berada di dalam tubuhnya. Dengan sedikit rayuan, Venom pun akhirnya keluar dari tubuh Nyonya Chen dan masuk ke dalam tubuh Annie. Sebelum kembali masuk ke dalam tubuh Eddie, Venom meminta Eddie untuk meminta maaf kepadanya dengan tulus terlebih dahulu. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Eddie pun terpaksa meminta maaf kepada Venom. Dan ya, mereka berdua pun akhirnya bersatu kembali. Di sisi lain, Francis dan Kletus bekerja sama untuk menjemput paksa para tamu undangan yang akan menghadiri pesta pernikahan mereka. Di antaranya adalah detektif Mulligan dan juga Eddie. Namun, karena Francis tidak menemukan Eddie di apartemennya, jadi ia pun menculik Annie sebagai tumbal untuk memancing Eddie. Setelah mengetahui hal itu, Eddie dan Venom pun langsung bergegas ke tempat acara pernikahan Kletus dan Francis. Di sana, Venom sangat terkejut melihat sosok Carnage. Hal itu pun membuat ia takut dan merasa bimbang untuk masuk. Namun, Eddie berusaha membujuknya dengan mengatakan bahwa di dalam pesta itu, Venom bebas memakan siapapun kecuali si pastor yang tidak berdosa. Di sana, Francis mencoba untuk membantu Carnage. Karena merasakan kesakitan, Carnage pun langsung menghajar Francis. Duel kedua simbiot itu pun akhirnya terjadi. Meskipun awalnya sempat ragu, namun Venom tetap melakukan yang terbaik untuk melakukan Kletus. Kendati demikian, kekuatan yang Carnage miliki sangatlah luar biasa, sehingga Venom bukanlah tandingannya. Dr. Dan yang berada di atas berusaha membantu Venom dengan menyalakan api di tubuh Carnage. Nah, kesempatan itu kemudian digunakan oleh Venom untuk menyerang Carnage. Tak lama kemudian, terdengarlah bunyi lonceng yang membuat keduanya semakin kesakitan. Nah, setelah suara lonceng dihentikan, barulah kedua simbiot itu kembali ke dalam tubuh inangnya dan melanjutkan pertarungan. Setelah berhasil melumpuhkan Venom, Carnage pun langsung menangkap Annie serta Francis yang dianggap tidak penting. Carnage menganggap Francis adalah ancaman untuknya karena kekuatan yang ia miliki. Melihat hal itu, Kletus tentu saja tidak terima dengan tindakan Carnage. Ia pun mencoba memberontak untuk menyelamatkan kekasihnya. Kesempatan itu pun dilihat oleh Venom, sehingga ia pun berpikir bahwa ketidakakuran Kletus dan Carnage akan menjadi kelemahan untuk mereka. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Venom pun berhasil bangkit dan langsung menyerang Carnage. Beruntungnya, Venom berhasil menyelamatkan Annie dan kembali melanjutkan pertarungan. Saat itulah, Venom pun mendapatkan ide untuk menyerang Francis ke arah lonceng. Otomatis, penggabungan suara Francis dan lonceng akan membuat ia dan Carnage merasa kesakitan. Francis pun tewas akibat tertimpa oleh lonceng. Sementara itu, Eddie dan Kletus terjatuh dari ketinggian karena telah berpisah dengan simbiot mereka masing-masing. Namun beruntungnya, Venom berhasil kembali masuk ke dalam tubuh Eddie sebelum ia terjatuh. Venom kemudian bangkit kembali dan langsung melahap tubuh Carnage yang tidak memiliki inang. Barulah setelah itu, ia melahap tubuh Kletus dengan sangat beringas. Sebelum polisi tiba di TKP, Annie, Eddie, dan Dr. Dan pun langsung kabur dari tempat itu agar mereka semua terhindar dari masalah. Film diakhiri dengan diperlihatkan Eddie dan Venom yang sedang bersantai di tepi pantai. Dan film pun selesai. Di akhir film, kita pun diperlihatkan kepada Eddie yang sedang menonton TV di dalam kamarnya. Untuk sesaat, ia merasa seperti tertarik ke dimensi lain. Kemudian mereka pun melihat siaran yang menampilkan Spider-Man di televisi. Entah mengapa, Venom terlihat sangat tertarik pada Spider-Man. Jadi itu dia ya guys, ending dari film ini. Semoga semua teman-teman suka sama alur ceritanya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!